Inilah jawaban Pratama Arhan saat ditanya oleh Nagita Slavina alasan nikah muda dan pinang Azizah Salsyah. Pasangan Pratama Arhan dan Azizah Salsyah terus mencuri perhatian publik, diketahui, Arhan dan Azizah bisa dikatakan menikah muda, mereka resmi mengikat janji suci pada 20 Agustus 2023 lalu. Arhan menikah di usianya yang ke-22, sedangkan Azizah baru 20 tahun. Di usia pernikahan yang baru menginjak 3 bulan, Arhan dan Azizah tak lepas dari sorotan publik. Apalagi sejak selebrasi bucin yang Arhan lakukan kala mencetak gol di kualifikasi Piala Asia U23 2023 lalu, pasangan muda tersebut seolah menjadi idola baru. Foto maupun video yang menampilkan keduanya sering viral dan selalu dibanjiri oleh komentar warganet. Terbaru, Arhan dan Azizah muncul di YouTube Rans Entertainment berjudul, Eksklusive, Reaksi Arhan Azizah Perdana Ketemu Cipung di Andara. Cipung excited minta diajarin main bola, Jumat, 20 Oktober 2023, malam waktu Indonesia Barat. Dalam video tersebut, Arhan dan Azizah kedapatan bertemu langsung dengan Nagita Slavina, istri Rafi Ahmad. Arhan dan Azizah pun tak lepas dari beberapa pertanyaan yang dilontarkan Nagita. Nagita lalu bertanya kepada Arhan dan Azizah terkait alasan apa yang membuat mereka memutuskan menikah muda. Emang mau nikah cepat ya? Maksudnya ingin nikah muda? Soalnya dulu tuh aku ingin nikah muda, tapi gak kesampaian, tanya Nagita. Sambil tersenyum malu, Arhan kemudian menjawab bahwa ia menikah agar ada temannya. Apalagi saat ini ia berkarir di Jepang, dengan adanya istri maka membuatnya tak merasa sendiri. Biar ada temannya di sana, Jepang, gak sendiri, jawab Arhan. Azizah kemudian menambahkan bahwa dirinya sebelumnya tak ada niatan atau rencana untuk menikah muda. Aku gak ada plan, rencana, untuk nikah muda sih sebenarnya, timpa Azizah sambil tersenyum. Berbicara soal Arhan dan Azizah, kurang afdol jika tak membahas selebrasi bucin yang sempat viral. Saat kualifikasi Piala Asia U23 melawan Cina Taipei, Sabtu, 9 September 2023, Arhan ikut menyumbangkan satu gol. Digelar di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Arhan mencetak gol ke-9 bagi Garuda Muda. Sukses mencetak gol, Arhan lalu melakukan selebrasi yang menunjukkan rasa cintanya pada sang istri. Pertama, Arhan berselebrasi dengan mengisap jempol dan memainkan rambut seperti kebiasaan Azizah dari kecil. Kedua, Arhan melakukan selebrasi dengan menunjukkan abjad A yang bertanda inisial Arhan dan Azizah. Tak lupa, Arhan lalu mencium cincin pernikahannya dan melemparkan simbol love ke arah tribun di mana Azizah berada. Di laga kedua melawan Turkmenistan, Arhan kembali gacor dengan melesatkan satu gol. Arhan mencetak gol lewat sundulan pada menit ke-92, sekaligus memastikan kemenangan 2-0 bagi tim Nas U23 Indonesia. Lagi-lagi, Arhan menunjukkan sikap bucinya pada sang istri. Tak tanggung-tanggung, Arhan bahkan sudah menyiapkan jersey yang bertuliskan tanggal pernikahannya dengan Azizah. Selebram Azizah Salsyah kembali menjadi sorotan publik. Istri pemain tim Nas Indonesia Pratama Arhan ini seketika banjir kritik netizen usai mengunggah potret dirinya bersama seorang pria yang diduga temannya. Dalam potret Instagram yang diunggah, sahabat Fujiyanti Utami itu tampak sedang berada di sebuah pedesaan yang berada di kaki gunung. Sekilas memang tidak ada yang salah dengan unggahan Azizah. Namun perhatian netizen seketika tertuju pada slide foto Azizah yang tampak semeringah saat digendong seorang pria. Berlatar pemandangan Sunrise, Azizah tertawa bahagia saat digendong pria tersebut. Ia bahkan memeluk kepala pria itu seakan tak ingin lepas. Sikap Azizah sontak banjir komentar bernada julid dan nyinyir. Ia bahkan dituding tidak bisa menjaga kehormatan Arhan sebagai suami.